Pohon tertinggi menarik angin, dan pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin Xia Suang memahami prinsip ini, begitu pula Luo Zheng Sebelum memasuki talen tablet, Luo Zheng tidak tahu tentang bakatnya sendiri Namun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, apa artinya menambahkan kata, langit, di depan namanya Apakah ini yang disebut pengakuan dari klan Aba di langit? Pada saat ini, aura agung menekan Luo Zheng Luo Zheng berbalik dan melihat bahwa itu adalah yang mulia perang klan iblis Perang tahap ke-10 yang mulia Ekspresi serius muncul di wajah Luo Zheng Itu pemegang kursi klan iblis, bisik Xia Suang di telinga Luo Zheng Nak, kamu tidak buruk untuk bisa mengukir namamu begitu besar Suara kasar Meng Chong terdengar, menyebabkan telinga semua orang berdengung Hati Xia Suang menegang ketika dia mendengar kata-kata Meng Chong Kemudian, itu mulai berdetak tanpa henti Jika Meng Chong akan membunuh Luo Zheng pada saat ini, klan manusia bisa dikatakan tidak berdaya Terus, Luo Zheng mengangkat alisnya dan bertanya sebagai balasan Seolah-olah dia tidak takut pada Meng Chong sama sekali Banyak makhluk memandang Luo Zheng dengan mata yang sangat aneh Mereka semua berpikir sendiri, dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya Apakah dia tidak tahu bahwa kematiannya sudah dekat? Tidak masuk akal bagi klan iblis untuk tidak membunuh orang jenius seperti itu Banyak makhluk dari berbagai ras mungkin berpikiran sama Namun, masalah di depan mereka adalah konflik antara klan iblis dan klan manusia Itu tidak ada hubungannya dengan ras lain Jadi semua orang senang duduk di gunung dan menyaksikan hari mau bertarung Meng Chong menyeringai dan berkata Kamu sepertinya tidak mengerti situasi kamu sekarang Dengan itu, dia berjalan menuju Luo Zheng Pada saat itu, dua sosok, satu hitam dan satu putih Muncul di kiri dan kanan Luo Zheng dalam sekejap seperti hantu Keduanya adalah Zhao Fenkin dan Zhou Zuhye Untuk mencegah Meng Chong tiba-tiba menyerang Mereka berdua dalam siaga penuh Hu hu, vital aether ungu tua terus berputar di tangan Meng Chong Dia tampaknya tidak peduli dengan Zhao Fenkin dan Zhou Zuhye sama sekali Meng Chong mencibir dan berkata Apakah kalian berdua memikirkan harga dari menyerang? Sampah dan bakar Meng Chong jelas bukan tandingan mereka jika mereka berdua bergabung Tapi apa selanjutnya? Yang mulia perang klan manusia kemungkinan besar akan dimusnahkan oleh klan iblis Hasil yang paling mungkin adalah bahwa semua manusia Apakah mereka prajurit, jenderal perang, atau yang mulia perang Akan dibersihkan dari menara dosa Dan ini bahkan bukan skenario terburuk Jika tanah suci setan kembar berani menjadi kejam Mereka bahkan bisa langsung menghapus tanah suci hati ungu dari benua dewa laut Sejak saat itu, klan manusia tidak lagi memiliki pijakan Ini adalah kesedihan yang lemah Tanpa kekuatan, mereka hanya bisa dengan paksa bertahan Kalau tidak, yang menunggu mereka hanyalah kematian berdarah Mendengar kata-kata Meng Chong, Zhao Fenkin dan Zhou Zuhye mengungkapkan ekspresi hati-hati Mereka berdua tidak takut pada Meng Chong Tetapi mereka takut dengan isi kata-katanya Luo Zheng penting dan mereka harus melindunginya Tapi, seluruh klan manusia bahkan lebih penting Meskipun Luo Zheng tidak tahu dari mana kedua orang berbaju hitam putih ini berasal Dia masih bisa menebak dengan kasar Dari kelihatannya, tanah suci hati ungu ingin melindunginya Sedangkan ras iblis ingin membunuhnya secara langsung Sepertinya, bahkan aturan zona aman tidak berlaku di sini Luo Zheng mencibir di dalam hatinya Tetapi dia tidak berbicara pada saat ini Dia ingin melihat apakah ada ruang untuk membalikkan keadaan Sementara kedua belah pihak saling berhadapan Yue Sou tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan keras Luo Zheng, aku menantangmu Luo Zheng tersenyum sedikit Tentu, dia tidak ragu-ragu untuk menyetujui tantangan Yue Sou Meng Chong menatap Yue Sou Dia tidak berniat untuk bergerak sekarang Seperti yang Yue Sou katakan Jika dia bisa membunuh Luo Zheng di arena Maka tidak akan ada masalah lagi Ras lain juga tidak memenuhi syarat untuk mengkritik ras iblis Bahkan jika Yue Sou gagal Tidak akan terlambat bagi Meng Chong untuk bergerak Dia hanya ingin memberi sedikit tekanan pada anak ini Tetapi Meng Chong tidak pernah menyangka bahwa anak ini tampaknya tidak takut padanya sama sekali Karena itu, ketika dia melihat wajah tenang Luo Zheng Meng Chong memiliki keinginan untuk bergegas dan mencabik-cabik anak ini Karena Luo Zheng menyetujui tantangan Yue Sou Konfrontasi antara kedua ras berakhir untuk sementara waktu Kemudian, Luo Zheng memimpin dan Xia Suang mengikuti di belakang Tujuan mereka secara alami adalah arena Setelah ras manusia berjalan ke arena Yue Sou juga maju selangkah Memimpin ras iblis ke arena Makhluk hidup yang telah berkumpul di depan talent Stella Sekarang mengikuti di belakang dengan cara yang ramai Setelah beberapa saat Kursi di kursi penonton di sekitar arena penuh sesak Sin Tower juga merupakan dunia piramida Jumlah prajurit di lima lantai pertama Beberapa kali lebih banyak daripada jumlah prajurit di lantai enam Dari lantai enam dan seterusnya, jumlah prajurit mulai berkurang dengan cepat Di lantai sepuluh, hampir semua prajurit berada di lantai sepuluh Dan para jenius dari berbagai ras berkumpul di sana Oleh karena itu, lantai sepuluh juga merupakan lantai yang sangat penting Sebagian besar prajurit akan memilih untuk memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi Untuk menerobos ke lantai yang lebih tinggi dari menara Sin dan maju ke penatua perang Para prajurit ini bekerja lebih keras daripada para prajurit di lantai lain manapun Namun, saat ini, banyak prajurit juga keluar dari ruang rahasia Tujuan mereka adalah untuk menyaksikan pertarungan antara USO dan Luo Zheng Di kursi penonton, ada seorang wanita muda dari Klan Iblis Malam berpakaian hijau Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan matanya tajam Wanita muda dari Klan Iblis Malam ini adalah jenius tingkat dewa dari Klan Iblis Malam, Mu Qingyang Di lantai sepuluh menara Sin, Mu Qingyang dan USO berdiri berdampingan Mereka berdua adalah dua jenius paling kuat dari generasi muda benua Dewa Laut Mu Qingyang awalnya berada di pengasingan di ruang budidaya rahasia Ruang kultivasi rahasia yang dia pilih dipenuhi dengan hukum waktu Aliran waktu adalah 10 banding 1 10 hari di ruang budidaya rahasia hanya 1 hari di dunia luar Mu Qingyang dan USO telah bertarung dua kali sebelumnya Kedua kali, mereka berakhir imbang Namun, Mu Qingyang sebenarnya menderita kerugian Menurut aturan arena, jika kedua belah pihak bertarung dengan hasil imbang Maka mereka akan bertukar cahaya keberuntungan Selama dua pertempuran ini, Mu Qingyang telah menyimpan jauh lebih banyak cahaya keberuntungan daripada USO Mu Qingyang telah merenungkan masalah ini Sebagai anggota Klan Malam Iblis, Mu Qingyang secara alami memiliki harga dirinya sendiri Selama pengasingan ini, dia ingin meninggalkan USO jauh di belakang Karena itu, dia tidak ragu menggunakan poinnya untuk menyewa ruang kultivasi rahasia yang dapat mengubah aliran waktu Dalam proses kultivasinya, dia telah dipanggil keluar dari ruang kultivasi rahasia Mu Qingyang sangat marah pada awalnya Tetapi ketika dia mengetahui bahwa nama sebesar itu telah muncul di talen stela dan bahwa pemilik nama ini ingin menantang USO Bagaimana mungkin dia, Mu Qingyang, melewatkannya? Pada saat ini, Mu Qingyang bahkan iri pada USO karena dia juga ingin menantang Luo Zheng Seberapa kuat seorang pria yang bisa mencapai gelar, peringkat surga, dan berjuang naik dari tingkat yang lebih rendah dengan budidaya seorang petarung tahap 10 Meng Chong menyilangkan tangannya dan menatap arena dengan dingin Meskipun bakat Luo Zheng telah terbukti di talen stela, bakat bukanlah segalanya yang dimiliki seorang seniman bela diri Bagaimanapun, kultivasi USO lebih tinggi dari Luo Zheng Menurut pendapat Meng Chong, kemungkinan besar Luo Zheng akan dibunuh oleh USO dalam pertempuran ini Bahkan jika USO gagal, Meng Chong tidak bisa tidak mengjilat bibirnya Aku secara pribadi akan mengakhiri hidupmu Klan Iblis telah menderita kerugian besar karena Liu Yu Sekarang, Liu Yu saja sudah cukup untuk mengancam keberadaan Tanah Suci Iblis Kembar Untuk klan Iblis, ini adalah sesuatu yang tak tertahankan Mereka tidak akan pernah membiarkan Liu Yu lain muncul Terlebih lagi, bakat anak ini bahkan lebih kuat dari Liu Yu Jadi di mata Meng Chong, Luo Zheng sudah menjadi orang mati Satu-satunya perbedaan adalah apakah Luo Zheng akan mati di tangan USO atau di tangannya sendiri Pergi, Luo Zheng Seorang prajurit manusia tak dikenal tiba-tiba berteriak dari tribun penonton Saat suara ini terdengar, manusia lain juga mulai bersorak Ada juga beberapa ratus jenderal manusia di lantai 10 Hari ini, hampir semuanya hadir Ketika mereka berteriak, Luo Zheng mengangguk pada sesama manusia di tribun penonton USO mengungkapkan senyum dingin Aku sudah menunggumu begitu lama Kamu akhirnya berdiri di depanku Namun, klanmu sepertinya tidak terlalu memikirkanmu Luo Zheng tersenyum tipis Maksud kamu apa? Jika mereka sangat memikirkanmu, mereka tidak perlu menyemangatimu Sama seperti klanku, mereka percaya pada kekuatanku Di mata mereka, mereka tidak perlu menyemangatiku untuk mengalahkanmu dengan mudah USO dikatakan Luo Zheng menunjukkan ekspresi tanpa komitmen Tidak ada gunanya mengatakan hal lain Di mataku, ras iblis penuh dengan orang-orang yang sembrono Kamu pengecualian, jadi tidak perlu menggunakan trik ini untuk membuatku marah Itu benar Sebenarnya, dari sudut pandang ras iblis, USO hanya perlu membunuh Luo Zheng Yang disebut kompetisi itu tidak penting sama sekali Namun, USO memiliki motif egoisnya sendiri Dia ingin habis-habisan melawan Luo Zheng Jadi dia ingin memprovokasi Luo Zheng Namun, USO tidak menyangka bahwa Luo Zheng tidak akan tertipu oleh trik ini sama sekali Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak Luo Zheng tiba-tiba mengeluarkan pedang suci di tangannya USO menganggup dan juga mengeluarkan senjatanya sendiri Ras iblis kekar dan senjata yang mereka gunakan dikenal kasar Senjata USO tidak terkecuali Itu adalah pedang besar dengan lampu merah redup pada bilahnya Pedang ini juga merupakan senjata suci Saat USO memegang pedang, lampu merah pada bilahnya menghilang Pada saat yang sama, cahaya merah redup muncul dari mata USO Zan Madao ini adalah sein artefak tingkat rendah yang disebut Blut Deforer Kultifator yang menggunakan Zan Madao ini tidak akan merasakan sakit apapun Sampai aku mati dalam pertempuran Bukan hanya itu, tetapi juga akan memberiku kekuatan dan keberanian yang tak terbatas Aslinya USO wajah tenang berangsur-angsur berubah, digantikan oleh kegilaan Senjata suci masing-masing memiliki efeknya sendiri Luo Zheng memutar pedang di tangannya, merasa sedikit tertekan Meskipun pedang di tangannya adalah senjata suci, itu tidak memiliki efek apapun Itu seperti batu tulis kosong, hanya memiliki ketangguhan dan kekuatan senjata suci Namun, sebagai senjata standar Istana Kolam Naga Merupakan hal yang sangat memalukan bagi saya untuk mengambil petarung tahap ke-10 sebagai lawan saya Tetapi Luo Zheng, karena Anda telah memperoleh gelar, pangkat langit Saya tidak dapat memperlakukan Anda sebagai seorang petarung Biarkan saya melihat kekuatan Anda yang sebenarnya USO mengangkat pedangnya, dan sosoknya tiba-tiba melompat ke depan Gelombang astral aether tiba-tiba meletus, memegang pedang di kedua tangan dan mengacungkan cahaya pedang besar, menebas ke arah kepala Luo Zheng Niat pedang yang kuat menebas Luo Zheng Melihat ini, sosok Luo Zheng sedikit condong ke samping Sosoknya dengan santai bergerak selangkah, dan pedang secara alami ditebang Ledakan, bila pedang yang lebar langsung tertanam di arena, dan kemudian USO menyeretnya secara horizontal Pedang itu ditarik membentuk busur setengah lingkaran di tanah, dan kemudian ditebas secara horizontal ke arah Luo Zheng Tubuh USO jauh lebih pendek dari rata-rata iblis, tapi tubuh pendek inilah yang tiba-tiba meletus dengan kekuatan seperti itu Sosok Luo Zheng melayang lagi, tetapi dia masih berhasil menghindari pedang ini Dua retakan besar muncul di tanah arena, seperti mulut iblis Mereka memutar dan berputar dengan sekuat tenaga, terus-menerus menyembuhkan diri mereka sendiri Luo Zheng sekarang mengerti mengapa menara dosa dapat menyembuhkan dirinya sendiri secara otomatis Itu karena keberadaan roh senjata Artefak spirit itu sebenarnya adalah pengendali sebenarnya dari Sinful Tower Namun, pemilik asli menara Sinful sudah meninggal Tanpa master untuk mengendalikannya, artefak spirit selalu melindungi menara berdosa Adapun siapa yang berlatih di menara berdosa, roh artefak itu tidak peduli Apakah kamu hanya tahu bagaimana cara menghindar? Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kamu menghindar kali ini Yue Sou tiba-tiba melambaikan pedang di tangannya Dan pedang besar itu pedang berputar cepat di tangannya, seperti kincir angin Setelah putaran Mun Sou mencapai kecepatan tertentu Luo Zheng tidak bisa lagi melihat bentuk pedang di depannya Dia hanya bisa melihat roda melingkar Roda penghancur Yue Sou menatap roda raksasa itu dan menebas Luo Zheng Kecepatan rotasi pedang telah mencapai batasnya Sepenuhnya menutup jalan mundur Luo Zheng Kali ini, Luo Zheng tidak bisa menghindar Sekarang, Luo Zheng memegang pedang panjangnya secara horizontal dan mundur selangkah Esensi astral di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus Tanpa bentuk pedang Luo Zheng bengkok Seolah-olah dia adalah anak kecil yang tidak bisa memegang pedang di tangannya Menusuk ke depan tanpa tujuan Apa yang Luo Zheng coba lakukan? Apakah dia bermain dengan Yue Sou? Petik 2 Jika dia berani bermain dengan lawannya dalam situasi ini Maka dia akan membayar harganya Pedang ini sangat aneh Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh Mereka tidak bisa membayangkan mengapa Luo Zheng tiba-tiba menggunakan keterampilan pedang yang bengkok seperti itu Apa yang dia coba lakukan? Roda penghancur Yue Sou sangat kejam Setiap seniman bela diri yang tertangkap di dalamnya pada dasarnya akan berubah menjadi fragment Setelah mengaktifkan roda penghancur, Yue Sou seperti penggiling daging hidup Sudah ada banyak nyawa di tingkat ke-10 yang daging dan darahnya terkoyak Bahkan mengumpulkan mayat mereka tidak cukup Di mata para jenderal ini, serangan pedang Luo Zheng lucu tampaknya benar-benar tidak pada tempatnya Tetapi pada saat ini, Mu Qingyang tiba-tiba berdiri Matanya yang indah terpaku pada pedang Luo Zheng Mu Qingyang juga seorang pendekar pedang Ilmu pedangnya berasal dari Tanah Suci Klan Monster Malam Jadi ilmu pedangnya secara alami sangat indah Tapi saat dia melihat pedang Luo Zheng yang bengkok Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut Meskipun serangan pedang ini terlihat tidak bisa dijelaskan Sepertinya, aku tidak bisa mematahkannya Meskipun Mu Qingyang sangat tidak mau mengakuinya Dia masih sampai pada kesimpulan ini di dalam hatinya Pada saat ini, tidak hanya Mu Qingyang, tetapi bahkan Meng Chong, Bai Huan, Zhao Fenkin, Zhou Zuhye, dan yang lainnya semua mengerutkan kening Mengabaikan prasangka rasial, pedang bengkok Luo Zheng sepertinya mengandung misteri yang tak ada habisnya Meskipun mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghindari pedang Luo Zheng dan kemudian menggunakan metode lain untuk mengalahkan Luo Zheng Jika mereka menghadapi pedang ini secara langsung, mereka juga tidak bisa mematahkannya Dari mana anak ini mempelajari teknik pedang aneh ini Zhao Fenkin melengkungkan bibirnya dan juga menggelengkan kepalanya Bai Huan, bagaimanapun, mengerutkan bibirnya dan tersenyum Dia berkata dengan lembut, sepertinya itu benar-benar semakin menarik Ding! Pedang Luo Zheng tampak ringan, tetapi ketika ditusuk, pedang itu menghalangi pegangan Sanma Dao Moon Guardian Kemudian, kekuatan besar tiba-tiba meletus dari tubuh Luo Zheng dan ditransmisikan dari pedang panjang Dengan pedang ini, Sanma Dao Moon Guardian, yang seperti rolet, tiba-tiba berhenti Luo Zheng menatap Moon Guardian dengan senyum tipis di wajahnya Pedangnya yang panjang seperti magnet Moon Guardian ingin menarik Sanma Daonya, tetapi kekuatan yang berasal dari pedang panjang tipis Luo Zheng seperti gunung Kekuatan selalu menjadi kebanggaan ras iblis Bahkan klan malam iblis hanya bisa mengalahkan ras iblis dengan mengandalkan ketangkasan mereka Namun, pada saat ini, Moon Guardian, yang merupakan iblis, sebenarnya ditekan oleh Luo Zheng dalam hal kekuatan Ini hanyalah penghinaan terbesar Wajah Moon Guardian merah, dan astral aether di tubuhnya tiba-tiba meletus Dia dengan paksa menarik kembali Sanma Daonya dengan susah payah Dengan lambayan tangannya, Sanma Dao menarik busur besar di udara, dan pedang lain menebas ke arah Luo Zheng Menghadapi pedang Moon Guardian, Luo Zheng masih memiliki senyum di wajahnya, dan dia masih menggunakan pedang bengkok Menggunakan formless untuk memecahkan formless Yang tanpa bentuk yang dipahami Luo Zheng tidak memiliki gerakan apapun Karena tidak ada gerakan, gerakan pedangnya tidak menentu, dan tidak ada kekurangan di dalamnya Ding! Pedang Luo Zheng sekali lagi menyegel pedang penjaga bulan Lagi, Luo Zheng berkata dengan senyum tipis Ketika Moon Guardian melihat senyum Luo Zheng, dia terlihat sangat tertekan hingga ingin muntah darah Di antara para panglima perang, Moon Guardian hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Mu Qingyang dari klan iblis malam Moon Guardian yakin bahwa dia bisa membunuh beberapa panglima perang tingkat rendah, tapi hari ini, dia telah merasakan perasaan dipermainkan Lawannya bahkan bukan seorang panglima perang, tetapi seorang pejuang manusia Bagi Moon Guardian, pukulan seperti itu bukanlah pukulan biasa Hanya ada satu kata untuk siapapun yang berani bermain-main denganku, kematian Mata Moon Guardian tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang ganas Senjata suci di tangannya disebut Blood Defor Itu memiliki teknik bela diri khusus, dan itu untuk melahap kekuatan darah pengguna dan mengembalikannya kepada pengguna dengan kekuatan besar Kekuatan darah klan iblis jauh lebih kuat daripada makhluk hidup biasa Namun, hilangnya kekuatan darah pada akhirnya berdampak negatif pada seorang ahli bela diri Oleh karena itu, bahkan Moon Guardian jarang menggunakan kekuatan darah di tubuhnya untuk memelihara pedang ini Tetapi pada saat ini, Moon Guardian tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain Anak manusia di depannya ini harus mati, apakah itu dari sudut pandangnya atau dari sudut pandang seluruh klan iblis Setelah kekuatan darah yang melonjak di tubuhnya dibor ke pedang di tangannya, aura yang meletus dari tubuhnya tiba-tiba meletus Itu lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya Saat ini, perasaan yang diberikan Moon Guardian seolah-olah dia adalah binatang purba dari era purba Prajurit yang bisa memasuki lantai sepuluh menara dosa setidaknya adalah prajurit tahap sepuluh Tetapi di bawah naungan aura ini, banyak hati para prajurit berdebar kencang Moon Guardian benar-benar kuat, bahkan War Elder di lantai sebelas mungkin tidak memiliki aura seperti ini Omong kosong, Moon Guardian dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di antara para warrior, bagaimana dia bisa lemah Menurutku, Luo Zheng masih yang paling mengerikan Meskipun dia hanya seorang prajurit tahap sepuluh, dia sebenarnya mampu menekan penjaga bulan Jika seorang pejuang yang baru saja memasuki ranah perang tua tidak cocok dengan penjaga bulan Lalu bukankah Luo Zheng bisa mengalahkan sebagian kecil dari para tetua perang dengan mengandalkan kultivasinya Setelah aura Moon Guardian tiba-tiba terlepas, esensi astral di tubuhnya juga tiba-tiba meletus Dengan langkah kakinya di atas panggung, dua jejak kaki yang tenggelam muncul di atas panggung Kecepatan seperti itu, mata Luo Zheng berkedip, pedang panjang di tangannya melayang ringan Hampir mengandalkan instingnya untuk memblokir di depannya Pedang panjang sein artefak Luo Zheng hanya setebal tiga jari, tetapi Moon Guardian Melihat Luo Zheng mencoba menggunakan pedang untuk memblokir sanmadaunnya, wajah Moon Guardian menunjukkan ekspresi kejam Saat dia bergegas menuju Luo Zheng, Moon Guardian mengayunkan sanmadaunnya, terbungkus kekuatan guntur, dan menebas ke arah kepala Luo Zheng Tebasan guntur, belum lagi Luo Zheng hanya memegang pedang panjang, bahkan jika dia membawa gunung, Moon Guardian masih bisa memotongnya menjadi beberapa bagian Vital aether yang bergejolak menyembur keluar dari tubuh Moon Guardian, dan petir merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian belakang sanmadaun Ini adalah kehendak pedang yang telah dipahami oleh penjaga bulan, dan itu juga mengandung kekuatan khusus guntur dan kilat The Sabre Wheel memiliki banyak kesamaan dengan Extreme Thunder Swat Wheel milik Hua Tianming Luo Zheng tidak menghindar, dia benar-benar memilih untuk menghadapi sanmadaun Dalam situasi di mana kekuatan bertemu kekuatan, pedang tidak memiliki keuntungan untuk memulai Selain itu, zanmadaun Moon Guardian sangat besar, jadi seberapa menakutkan jika zanmadaun dibelah Segala macam pikiran melintas di benak orang banyak, dan wajah mereka penuh kebingungan Dia terlalu percaya diri, Xia Suang tidak bisa membantu tetapi berseru pada saat ini Luo Zheng jelas memiliki metode lain untuk menghadapi zanmadaun Moon Guardian, tetapi dia memilih untuk menghadapinya secara langsung Selain kepercayaan yang tak tertandingi, tidak ada penjelasan lain yang masuk akal Kekuatan skala naga, aktifkan Sisik naga di benaknya menyala satu per satu, mekar dengan cahaya hijau mengilap Kekuatan 10.000 kati terus-menerus memasuki tubuh Luo Zheng, dan senyum yang sangat percaya diri muncul di wajahnya Luo Zheng memang punya banyak cara untuk menghadapi zanmadaun Moon Guardian Tetapi pada saat ini, Luo Zheng juga mengerti bahwa situasi antara dia dan Ras Iblis telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan Penguasa perang Ras Iblis di bawah ini pasti tidak akan melepaskannya Karena tes bakat telah memicu gelombang di Menara Berdosa, Luo Zheng berencana untuk membuat gelombang ini lebih ganas Mengubahnya menjadi gelombang yang mengamuk yang akan menghancurkan kesombongan Ras Iblis Dan awal untuk menghancurkan di Menara C adalah pedang ini Dentang, pedang panjang Luo Zheng akhirnya bertabrakan dengan zanmadaun milik Moon Guardian Di mata orang banyak, zanmadaun dari Moon Guardian sudah menjadi zanmadaun yang tak tertandingi Dapat dikatakan bahwa zanmadaun ini telah mengeluarkan semua potensinya Itu juga zanmadaun paling kuat dari Moon Guardian Bahkan penguasa perang yang turun dari tingkat atas tidak akan berani menghadapi zanmadaun ini secara langsung Zanmadaun pertahanan Luo Zheng tampak seperti bulu ringan Tanpa kekuatan apapun Luo Zheng seperti sepotong kayu, berdiri di tempat yang sama Dia tidak mengalihkan kekuatan, juga tidak menggunakan kemahiran apapun Dia hanya dengan ringan memblokir zanmadaun dengan pedangnya Tapi pedang ringan inilah yang memblokir zanmadaun milik Luo Zheng Seperti rantai besi yang melintasi sungai, dengan paksa memblokir zanmadaun milik Moon Guardian Jadi pada saat ini, pemandangan di arena sangat aneh Secara umum, penyerang memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan karena serangannya Misalnya, seseorang yang berdiri di tempat yang sama-sama dengan memblokir serangan lawan Kecuali jika kekuatan orang itu jauh lebih besar dari lawan, mereka tidak bisa memblokir serangan lawan tanpa bergerak sama sekali Tapi Luo Zheng adalah manusia, dan Moon Guardian adalah iblis Dalam hal bakat, ras iblis jauh lebih kuat daripada ras manusia Selain itu, meskipun Moon Guardian, yang terutama mengolah tubuhnya, jauh lebih kecil daripada iblis rata-rata Kekuatan ledakan yang terkandung dalam tubuhnya adalah sesuatu yang akan dipahami oleh lawan yang bertarung dengannya, betapa menakutkannya itu Tapi pemandangan aneh terjadi tiba-tiba Itu hanya pedang ringan, tapi itu benar-benar memblokir Zan Madao Moon Guardian seolah-olah itu sangat mudah Di depan Moon Guardian, Luo Zheng seperti tembok yang tidak dapat diatasi yang tidak bisa dipindahkan sama sekali Perbedaan kekuatan disorot pada saat ini Moon Guardian tercengang, dan banyak makhluk di lantai 10 juga tercengang Meng Chong bahkan lebih terpana Pertempuran Luo Zheng sebelumnya dengan Moon Guardian seolah-olah dia sedang bermain dengannya telah menyebabkan Meng Chong sangat terkejut dan memperkuat niat membunuhnya terhadap Luo Zheng Tapi sekarang, Meng Chong mengerti bahwa bocah di depannya ini harus dihilangkan sesegera mungkin Mengingat waktu, tidak, tidak lama, bocah ini akan benar-benar bangkit Pada saat itu, mungkin seluruh ras iblis tidak akan memiliki pijakan di menara berdosa Pada saat ini, Meng Chong sudah memutuskan untuk bergegas ke arena Moon Guardian jelas bukan tandingan Luo Zheng Jadi Meng Chong tidak hanya ingin membunuh Luo Zheng, dia juga ingin menyelamatkan Moon Guardian Meskipun Moon Guardian tidak bisa melawan Luo Zheng, dia masih jenius paling penting dari Twin Demon Holy Land Di masa depan, dia pasti akan mendapatkan kursi di puncak menara Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Moon Guardian mati seperti ini Moon Guardian perlahan memindahkan pedangnya dari pedang panjang Luo Zheng Ekspresinya sangat tenang, tetapi tangan yang memegang pedang terasa sedikit tidak berdaya Setelah menyadari jarak antara dia dan Luo Zheng, di dalam hatinya ada monster yang muncul Monster itu terus-menerus meraum di dalam hatinya, dengan jelas memberitahunya seberapa besar jarak antara dia dan Luo Zheng Aku kalah, bukan karena Moon Guardian tidak memiliki semangat juang untuk mengakui kekalahan dengan begitu mudah Pada kenyataannya, hati Marsial Dao Moon Guardian sangat ulat Tapi pedang ini menghabiskan semua kepercayaan Moon Guardian Itu seperti seseorang yang telah mempersiapkan diri selama 10 tahun dan akhirnya berhasil dalam kultifasi mereka Hanya untuk mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengalahkan seorang anak Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di depan seorang anak Ini adalah pemikiran USO yang paling benar Semua kebanggaan dan kepercayaan diri yang dikumpulkan Moon Guardian selama bertahun-tahun telah berubah menjadi ketiadaan di hadapan pedang ini Yang terkuat di antara para jenderal pertempuran, jenius yang paling menonjol dari tanah suci iblis ganda Kemunduran yang disebabkan oleh pedang ini tampak sangat menusuk telinga dan menggelikan Luo Zheng mengacungkan pedang panjangnya, mencengkeram gagangnya, dan menangkupkan tangannya ke Moon Guardian Terima kasih telah membiarkanku menang Di arena menara berdosa, pemenangnya dapat mengambil nyawa lawannya, tetapi Luo Zheng tidak melakukannya Bukannya dia takut pada Demon Rache Karena dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan dan bakatnya Tujuan memblokir pedang USO adalah untuk menciptakan momentum Luo Zheng tidak mengambil nyawa Moon Guardian karena Moon Guardian adalah satu-satunya iblis yang dikagumi Luo Zheng Lebih jauh lagi, bahkan jika Luo Zheng mengambil nyawa Moon Guardian, itu tidak akan berarti banyak Suara mendesing, cahaya penciptaan yang intens keluar dari dada Moon Guardian dan menembus papan nama di dada Luo Zheng Seperti yang diperkirakan Luo Zheng, cahaya penciptaan yang diperoleh di lantai 10 sangat kaya Ini juga alasan mengapa Luo Zheng ingin cepat naik ke lantai 10 Dia bisa mengumpulkan cahaya penciptaan dengan kecepatan lebih cepat di sini Moon Guardian membawa zanmadaunnya dan berjalan menyusuri arena Dia seperti mayat berjalan, bergoyang saat dia berjalan Meskipun hati seni bela diri Moon Guardian sangat ulet, di bawah pukulan yang begitu serius Hati seni bela dirinya hampir dihancurkan oleh Luo Zheng Selanjutnya, Moon Guardian harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya Jika dia bisa memahaminya, kekuatannya kemungkinan besar akan meningkat pesat Pada saat itu, Moon Guardian mungkin akan lebih menakutkan daripada dia sekarang Namun, jika dia tidak bisa memahaminya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan dalam seni bela diri di masa hidup ini Luo Zheng, karena jenderal pertempuran ras iblis saya tidak dapat mengalahkan Anda, maka saya pribadi akan mengambil tindakan Bagaimana, Meng Chong melompat turun dari tribun penonton dan hendak berjalan ke arena Kata-kata Meng Chong menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara tiba-tiba Menurut aturan Menara Sinful, para prajurit di lantai atas bisa masuk ke lantai bawah Tapi mereka tidak bisa memasuki arena di lantai bawah Aturan ini juga demi keseimbangan di Menara Berdosa Jika seseorang tidak bisa mengalahkan orang lain di lantai mereka sendiri Maka bukankah semua orang akan lari ke lantai berikutnya untuk menantang dan mengumpulkan cahaya penciptaan pada saat yang sama Dudukan kursi yang menantang seorang petarung adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Menara Sinful Pemegang kursi pada dasarnya adalah Panglima Perang Tahap ke-10 Juga dikenal sebagai Panglima Perang Puncak Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi battle science Sebagai Panglima Perang Tahap ke-10, Luo Zheng adalah dua alam besar dari Panglima Perang Puncak Tidak peduli seberapa berbakatnya Luo Zheng atau seberapa kuat dia Mustahil baginya untuk menjadi tandingan baginya Selain itu, menurut aturan Menara Sinful, seniman bela diri di lantai atas tidak diizinkan untuk bertarung dengan seniman bela diri di lantai bawah Meng Chong secara pribadi telah melanggar aturan ini Tindakan ini sangat signifikan Ini juga alasan mengapa ekspresi banyak seniman bela diri berubah Jika pemegang kursi klan iblis memimpin untuk melanggar aturan ini Apakah seniman bela diri dari ras lain tidak harus mematuhi aturan ini Pada saat itu, apakah seluruh menara berdosa akan jatuh ke dalam kekacauan tanpa akhir lagi Tidak ada satu ras pun yang mau melihat ini terjadi Namun, sebelum Meng Chong bisa naik ke atas panggung Sebuah suara halus tiba-tiba terdengar Panglima Perang klan iblis ini menantang seniman bela diri lain di lantai 10 Ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan, kan? Semua orang melihat ke arah sumber suara Dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Mu Qingyang Yang berpakaian hijau Yue Sou dan Mu Qingyang adalah seniman bela diri terkuat di lantai 10 Tetapi mereka tidak tahu mengapa Mu Qingyang tiba-tiba mengatakan ini Mungkinkah dia tidak sadar bahwa Meng Chong sengaja melanggar aturan untuk membunuh Luo Zheng? Atau mungkin klan iblis malam ingin menjaga ketertiban menara berdosa? Kemungkinan ini benar-benar ada Bagaimanapun, klan iblis malam memiliki manfaat besar di menara berdosa Dan kursi yang mereka peroleh adalah yang kedua setelah klan iblis Hanya klan iblis malam yang memiliki kualifikasi untuk melawan klan iblis Namun, banyak makhluk hidup juga mendengar kata-kata pengontrol kursi klan iblis malam, Bai Huan Sepertinya klan iblis malam tidak ingin ikut campur dalam masalah ini Sekarang, Bai Huan masih duduk di samping Tapi Mu Qingyang, seorang junior, melompat keluar untuk berbicara Apa artinya ini? Ketika Meng Chong bersiap untuk berjalan menuju panggung Ekspresi Xia Suang, Zhao Fenkin, dan Zhou Zuiye juga sangat berubah Zhao Fenkin bahkan lebih ragu-ragu tentang apakah akan bergerak untuk menghentikannya Begitu dia bergerak, itu mungkin akan berkembang menjadi perang antara ras manusia dan klan iblis Tanah suci hati ungu jelas bukan tandingan tanah suci iblis kembar Ras manusia, yang memiliki empat kursi di Menara Sinful, dan klan iblis, yang memiliki lebih dari 20 kursi, memiliki perbedaan kekuatan yang besar Saat mereka bergerak, konsekuensinya tidak terbayangkan Mata besar Meng Chong berbalik, dan dia mencibir Apa yang harus saya lakukan sehingga saya membutuhkan seorang junior seperti Anda untuk keluar dan memberi saya pelajaran Dimana Bai Huan, Meng Chong juga tidak bisa memahami niat Bai Huan Bai Huan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia meminta junior klan iblis malam, Mu Qingyang, untuk keluar dan menghentikannya Namun, sikap klan iblis malam juga sangat penting, jadi Meng Chong hanya mengalihkan topik pembicaraan ke Bai Huan Dia ingin mengkonfirmasi pikiran Bai Huan Mu Qingyang ditegur oleh Meng Chong, tetapi ekspresinya masih acuh tak acuh Pada saat ini, Bai Huan akhirnya berdiri, dan dia berkata dengan lembut Aturan Menara Sinful ditetapkan oleh kita bersama Saya pikir hanya Mu Qingyang yang memenuhi syarat untuk menantang Luo Zheng Ada pun apa yang dilakukan Mu Qingyang setelah tantangan, Meng Chong, terserah padamu Arti tak terucap dari kata-kata Bai Huan sangat jelas Klan iblis malam tidak mau peduli dengan klan iblis yang melanggar aturan Sekarang klan iblis malam Mu Qingyang ingin menantang Luo Zheng Klan iblis malam tidak peduli apa yang Anda lakukan setelah itu Sebenarnya, Bai Huan telah mengatakan sejak awal bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini Dan dia tidak berubah pikiran Namun, ketika Mu Qingyang melihat pertempuran Luo Zheng dan Moon Guardian Dia sangat ingin mencobanya Dia ingin menantang Luo Zheng Sebagai tetua dari klan iblis malam, Bai Huan telah menyetujui permintaan Mu Qingyang Jadi dia maju untuk menghentikan Luo Zheng saat ini Setelah mendengar kata-kata Bai Huan, Meng Chong mencibir Baiklah, aku tidak terburu-buru Setelah mengatakan itu, dia berdiri di samping dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya Bagaimanapun, dari sudut pandang Meng Chong, Luo Zheng pasti akan mati Tidak peduli apa, dia tidak akan bisa lepas dari bencana hari ini Selama klan iblis malam tidak bergerak, semuanya akan berada di bawah kendalinya Adapun pemegang kursi klan manusia Jika ras iblis ingin menghancurkannya, hanya butuh sekejap mata Mu Qingyang tersenyum tipis Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Yang Mulia Perang Setelah mengatakan itu, sosoknya berkedip Meninggalkan bayangan hijau di udara Seolah-olah dia telah menembus ruang dan memasuki arena Mu Qingyang adalah seorang kultifator ganda Tetapi dia menjadi semakin mahir dalam hukum luar angkasa Sepertinya dia telah menguasai tingkat kedua Persepsi yang sangat kuat Dikatakan bahwa dia baru berusia 20 tahun Tetapi dia telah menguasai tingkat kedua hukum luar angkasa pada usia ini Dalam sejarah menara berdosa Tidak pernah ada jenderal yang telah menguasai hukum ruang angkasa tingkat kedua Bisakah dia mengalahkan Luo Zheng? Makhluk dari berbagai ras sedang menonton pertunjukan Sementara manusia menonton dengan jantung berdebar Awalnya, ketika klan iblis malam tiba-tiba ikut campur Xia Suang dan yang lainnya melihat secerca harapan Mereka hanya bisa mempercayakan masalah ini kepada klan iblis malam Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan iblis malam tidak akan ikut campur sama sekali Sebenarnya hanya Mu Qingyang yang ingin menantang Luo Zheng Ini berarti bahwa klan manusia telah menjadi lemah sampai batas tertentu Mereka seperti ikan di talenan Dan orang lain bisa memotongnya sesuka mereka Ini adalah tragedi yang lemah Karena tantangan Mu Qingyang, tindakan Meng Chong untuk sementara tertunda Apa yang akan terjadi selanjutnya? Belum lagi kekuatan Mu Qingyang tidak lebih lemah dari Lunar Guardian Karena kultivasi ganda esensi dan tubuhnya tidak mungkin untuk bertahan dari serangannya Jadi bagaimana jika Luo Zheng mengalahkan Mu Qingyang? Dia masih harus menghadapi Meng Chong Pada akhirnya, hari ini adalah jalan buntu bagi Luo Zheng Xia Suang dan yang lainnya mengungkapkan kekhawatiran tanpa akhir di wajah mereka Mereka tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari situasi ini Mungkin, mereka hanya bisa menyematkan semuanya pada Luo Zheng Namun, tidak peduli seberapa kuat bakat Luo Zheng, dia masih seorang prajurit kelas 10 Dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan yang mulia perang kelas 10 Xia Suang menghela nafas pelan Melihat pemuda heroik di arena, rasa ketidakberdayaan yang mendalam menyelimuti dirinya Dia tidak tahu harus berbuat apa Jika itu adalah orang biasa, mengetahui bahwa ada warverable kelas 10 yang mengincar mereka dengan iri Apakah mereka masih ingin bertarung? Namun, Luo Zheng masih memiliki senyum tipis di wajahnya Seolah-olah dia tidak mengambil niat membunuh di depannya Banyak orang berpikir bahwa Luo Zheng memaksa dirinya untuk tenang Namun, untuk menjadi begitu tenang dalam keadaan seperti itu Dia juga membutuhkan kepercayaan diri tertentu Jadi dari mana datangnya kepercayaan diri Luo Zheng? Banyak makhluk juga terus-menerus menebak Langkah kaki ringan mu Qingyang mendarat di arena Dan pedang tipis muncul di tangannya Kemudian, dia berkata dengan suara ringan Luo Zheng, aku ingin memilihmu Luo Zheng menganggup dan dengan lembut memegang pedang panjang di tangannya secara horizontal Kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Moon Guardian Tapi kamu mungkin bukan tandinganku Mu Qingyang berkata dengan lembut Karena kamu sudah berada di arena Tidak perlu banyak bicara Kata Luo Zheng acuh tak acuh kepada kejeniusan klan iblis malam Kamu sangat bangga Tapi aku harap kamu bisa mempertahankan kebanggaan ini Setelah mengatakan itu Sosok Mu Qingyang melayang dan dia maju selangkah Dalam sekejap mata Dia melintasi ruang 6 hingga 7 meter Dan tiba di samping Luo Zheng Kemudian, dia menusuk dengan pedangnya dan mengarahkannya ke dahi Luo Zheng Hukum luar angkasa Luo Zheng tersenyum tipis Sosoknya juga bergoyang Dan dia maju selangkah Bola balik melintasi angkasa Pedang Mu Qingyang tampaknya telah menusuk Luo Zheng Tetapi pada kenyataannya Luo Zheng telah meninggalkan tempat ini Sebaliknya, dia muncul di belakang Mu Qingyang Dan juga menebas dengan pedangnya Keduanya menggunakan hukum luar angkasa Bukankah Luo Zheng seorang penggarap tubuh? Dia juga seorang penggarap tubuh Ketika keduanya telah memahami hukum ruang angkasa Seringkali lebih sulit untuk menentukan pemenang pertempuran Karena hukum ruang angkasa memungkinkan seseorang Untuk bebas melakukan antarjemput melalui ruang angkasa Sangat sulit untuk sepenuhnya menutup rute pelarian pihak lain Namun, juga karena inilah situasi pertempuran akan menjadi semakin intens Dan ritmenya juga akan sangat cepat Luo Zheng melayang di luar angkasa Dan berputar di belakang Mu Qingyang Sementara Mu Qingyang melayang di luar angkasa Dan muncul di sisi Luo Zheng dalam sekejap mata Tetapi ketika Mu Qingyang menikam dengan pedangnya Luo Zheng dengan cara yang sama melayang di luar angkasa dan pergi Sosok satu demi satu terus muncul dan menghilang Muncul dan menghilang Membuat orang terpesona Terlalu banyak untuk dilihat mata Meskipun pakaian dan sosok kedua orang itu benar-benar berbeda Karena kecepatan mereka terlalu cepat Beberapa seniman bela diri tidak bisa membedakan siapa itu siapa sejenak Dentang, 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 dentang Sambil bola balik, Luo Zheng akhirnya mengambil celah Pedang panjang kedua orang itu langsung bertabrakan tujuh hingga delapan kali Dalam kompetisi seni pedang murni Mu Qingyang menderita kerugian Meskipun dia menyaksikan pertempuran Luo Zheng dan Moon Guardian Dan juga menyaksikan Luo Zheng's formless sebelumnya Gerakan Luo Zheng ini tidak memiliki gerakan pedang sama sekali Bagaimana itu bisa diselesaikan Meskipun gerakan pedang selalu berubah Mereka pada akhirnya sama Tidak peduli betapa indahnya teknik pedang Itu masih didasarkan pada teknik pedang lainnya Selalu ada aturan yang bisa diikuti Ketika Mu Qingyang bertarung dengan pendekar pedang lain Selama pihak lain menggerakkan pergelangan tangan mereka Dia hampir bisa memprediksi niat pihak lain Namun, teknik pedang Luo Zheng tidak memiliki aturan sama sekali Dia tidak bisa melihat teknik pedang ini sama sekali Setelah mereka berdua bertukar beberapa pukulan Luo Zheng dengan mudah menerobos pertahanan Mu Qingyang Pedang panjangnya menunjuk lurus ke dadanya Pada akhirnya, Mu Qingyang tidak punya pilihan Selain melakukan perjalanan melalui ruang angkasa lagi Untuk menghindari tepi tajam Luo Zheng Mu Qingyang mengira dia tidak bisa mematahkan gerakan pedang Luo Zheng Ketika dia mengamati pertempuran antara Luo Zheng dan Moon Guardian Dia mengerti bahwa dia tidak dapat mematahkan teknik pedang Luo Zheng yang sangat aneh Tetapi tidak dapat mematahkan teknik pedang Luo Zheng Tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Luo Zheng Ketika seniman bela diri bertukar pukulan, teknik pedang bukanlah satu-satunya Berkali-kali, itu masih mengandalkan kartu truf Setelah dia melakukan perjalanan melalui ruang untuk memisahkan jarak dari Luo Zheng Matanya yang cerdas berkedip ringan, dan bibirnya yang merah terang sedikit terbuka Bayangan tiga elemen Wash, wash, wash Tiga bayangan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan berserakan di sekitar arena Luo Zheng menoleh untuk mengukur ketiga bayangan itu Alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mu Qingyang Tepat setelah Mu Qingyang mengirim tiga bayangan keluar Sosoknya tiba-tiba melintas, melompat tinggi, dan menikam dengan pedang di udara lagi Pedang frost yang menghancurkan Cahaya pedang yang sangat tajam menembus ke arah kepala Luo Zheng Luo Zheng mencibir, dan pedang panjang di tangannya muncul lagi Pedang ini menyerang balik Tidak hanya menghancurkan cahaya pedang Mu Qingyang Tetapi juga menebas ke arah bahu Mu Qingyang Jika Mu Qingyang tidak bisa menghindar, tubuhnya akan dipotong oleh pedang panjang Luo Zheng Melihat pedang Luo Zheng menebas, tubuh Mu Qingyang tiba-tiba berubah arah di udara Seolah-olah kekuatan isap aneh muncul dari udara tipis dan menariknya pergi dengan tiba-tiba Seluruh tubuhnya menyatu dengan bayangan di pojok Ketika Mu Qingyang bergabung dengan bayangan di sudut, bayangan lain keluar dari tubuhnya dan tersebar di sudut lain Kemudian, dia mengungkapkan senyum di wajahnya Selalu ada tiga bayangan di arena Bayangan ini benar-benar memiliki kegunaan yang luar biasa Gumam Luo Zheng Jika Mu Qingyang menggabungkan bayangan ini untuk melancarkan serangan ke Luo Zheng Dia akan segera memilih untuk berpindah ke bayangan lain setelah setiap serangan gagal Dia akan hampir tak terkalahkan Mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkan tiga bayangan elementalku Mu Qingyang terkekeh, dan sosoknya bergoyang lagi Kali ini, dia tidak melompat Sebaliknya, dia menurunkan tubuhnya dan bergegas menuju Luo Zheng Dentang, Luo Zheng mengerutkan kening dan menebas ke tanah Niat pedang yang melonjak menutupi area seluas sepuluh kaki di depannya Namun, Mu Qingyang dengan mudah melewatinya dan mendekati Luo Zheng Pedang panjang di tangan Mu Qingyang sudah berada di leher Luo Zheng Tepat ketika dia hendak menarik dengan lembut dan memisahkan kepala Luo Zheng dari tubuhnya Sosok Luo Zheng berubah menjadi bayangan dan muncul di belakang Mu Qingyang Kali ini, Luo Zheng tidak punya waktu untuk mengayunkan pedang dan tebasannya Sosok Mu Qingyang dengan aneh dan cepat menarik ke arah lain Luo Zheng tidak memberi Mu Qingyang kesempatan lagi Dia hanya berpura-pura menyerang sekarang Pada saat Mu Qingyang hendak bergabung dengan salah satu bayangan Luo Zheng sudah maju selangkah dan menunggu di samping Yang membuat Luo Zheng agak terdiam adalah sosok Mu Qingyang benar-benar berubah arah di tengah jalan dan mendarat di bayangan lain Ini, dia menatap Mu Qingyang dengan wajah penuh senyum Pedang panjang di tangannya sedikit bergoyang, tapi pikirannya sedang memikirkan sebuah solusi Dia tidak menyangka Mu Qingyang begitu merepotkan Setiap ras memiliki spesialisasi mereka sendiri Manusia tanah suci hati ungu pandai dalam sistem intisari-intisari Ras iblis pandai dalam penyempurnaan tubuh Dan warisan klan iblis malam relatif istimewa Ras yang hampir sempurna ini tampaknya dapat dengan bebas memilih sistem kultivasi mereka sendiri Dan warisan metode kultivasi tanah suci juga sangat aneh Dalam hal ini, saya hanya bisa mengandalkan kecepatan Saat senyum tipis muncul di wajah Mu Qingyang, Luo Zheng tidak lagi ragu-ragu Dia mengambil langkah maju dan menyerang Mu Qingyang lagi Tebasan Mu Qingyang tidak berpengaruh Sebelum dia bergabung dengan bayangan lain, dia bahkan berbalik dan menusukkan pedangnya ke Luo Zheng Pada saat ini, Luo Zheng menghindari pedang dan kemudian tiba-tiba melaju ke bayangan berikutnya Pada saat yang sama, cahaya putih melintas di tangan Luo Zheng Itu adalah pisau terbang patah yang tak terkalahkan Pisau terbang Luo Zheng yang patah langsung melesat menuju bayangan lain Luo Zheng menggunakan pisau terbang untuk menyegel sosok, dan dia sendiri juga menyegel sosok lain Selanjutnya, hanya ada satu sosok yang tersisa di arena Ketika Luo Zheng berlari setengah jalan, dia melemparkan pedang panjang di tangannya secara terbalik Siyuh Di saat putus asa, Luo Zheng tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkannya Dia hanya bisa menyegel tiga bayangan Mu Qingyang dalam sekejap Kali ini, Mu Qingyang benar-benar panik Setelah tiga bayangan primordialnya diaktifkan, tubuh utamanya dapat dengan bebas memilih bayangan mana yang akan dipindahkan Tetapi pada saat yang sama, itu juga membatasi arah gerakannya Sekarang, tidak peduli bayangan mana yang dia turuni, dia akan menghadapi serangan Luo Zheng Bagi Mu Qingyang, ini adalah pilihan yang sulit Akhirnya, di saat putus asa, sosok Mu Qingyang melintas, tetapi dia memilih posisi Luo Zheng Meskipun Mu Qingyang tidak jelas tentang kekuatan pisau terbang Luo Zheng Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pisau terbang itu patah Tetapi aura yang dipancarkannya sangat tajam dan tidak bisa diremehkan Jika dia memilih untuk turun ke bayangan lain, dia mungkin akan tertusuk oleh pedang Luo Zheng Itu adalah pedang tingkat sage, dan Mu Qingyang sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk memblokirnya Hanya Luo Zheng sendiri, karena dia telah melepaskan pedang di tangannya, kekuatannya seharusnya sangat berkurang Dalam hati Mu Qingyang, yang paling diandalkan oleh seorang pendekar pedang adalah pedang di tangan mereka Karena seorang pendekar pedang bersedia untuk melemparkan pedang di tangannya, itu berarti bahwa orang ini siap untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan Karena Luo Zheng bersedia menggunakan pedangnya untuk menembak bayangannya, maka dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengalahkan Luo Zheng Pendekar pedang yang kehilangan pedangnya seperti harimau yang giginya dicabut Tapi Mu Qingyang tidak jelas bahwa bagi Luo Zheng, tidak menggunakan pedang mungkin lebih menakutkan daripada menggunakan pedang Saat Mu Qingyang turun, dia harus menghadapi tinju Luo Zheng Pada saat ini, Luo Zheng juga tidak mengaktifkan tubuh pertempuran astral Dia tidak membutuhkan badan pertempuran astral untuk berurusan dengan Mu Qingyang Pemisahan cahaya Meskipun Luo Zheng sudah memimpin pukulan, Mu Qingyang tidak ragu sedikitpun Pedang tajamnya tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian Seperti ular hijau daun bambu yang gesit, pedang panjang yang mekar dengan cahaya hijau samar menunjuk Luo Zheng selangkah di depan Meskipun pedang Mu Qingyang tidak terlihat sangat kuat, itu sangat indah Setiap pedang bisa langsung mengenai tempat vital Jika Luo Zheng mengayunkan tinjunya untuk menyerang dengan paksa, pedang miliknya ini pasti akan menghapus setengah dari kepala Luo Zheng terlebih dahulu Namun, tinju Luo Zheng tidak mengayun ke arah Mu Qingyang Sebaliknya, dia mengubah gerakannya di tengah jalan dan langsung meraih pedang Mu Qingyang Pedang panjang Mu Qingyang juga merupakan artefak suci Itu disebut, salju ringan Selain memiliki kekuatan artefak suci, pedang panjang ini juga sangat ringan Itu sangat ringan sehingga praktis tanpa bobot Memegangnya di tangan seseorang seperti memegang segenggam salju Setelah Luo Zheng mencubit bilah pedang dengan dua jari, Mu Qingyang tiba-tiba mencoba mencabutnya Dia tiba-tiba menemukan bahwa pedangnya sepertinya tertanam di celah batu, dia tidak bisa menariknya sama sekali Meskipun Mu Qingyang adalah seorang wanita, dan monster naik klan tidak unggul dalam kekuatan Tetapi dalam kultivasi tubuh dan energi ganda, kekuatan Mu Qingyang masih jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa Apalagi tertanam di celah batu, bahkan jika pedang ini ditekan oleh gunung, dia masih bisa mencabutnya Namun, meskipun dia menariknya keluar dua kali dan bahkan meletus dengan esensi astral di dalam tubuhnya Pedang panjang di tangannya tidak bergerak sama sekali Luo Zheng tersenyum tipis, dia mengulurkan tangan dan meremas Dentang, dia benar-benar dengan paksa mematahkan pedang panjang artefak suci ini menjadi dua Kamu, Mu Qingyang tidak bisa lagi mempertahankan senyumnya yang tenang dan tenang Bahkan jika dia adalah seorang jenius dari tanah suci, tidak mudah untuk memiliki artefak suci Terlebih lagi, salju lembut, ini sangat cocok untuk dia gunakan Bahkan ketika dia berlatih dengan pedang, dia masih menghargainya Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dengan mudah dihancurkan oleh Luo Zheng Kekuatan artefak suci bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata biasa Tapi, pedang Mu Qingyang terlalu tipis dan terlalu tipis Jika itu diganti dengan pedang Moon Guardian, bahkan jika Luo Zheng membuka semua sisik naganya Masih akan sulit untuk memecahkannya Namun, dengan kekuatan Luo Zheng, mematahkan pedang Mu Qingyang tidak terlalu sulit Saya apa? Luo Zheng tersenyum tipis Matilah Di bawah serangan marah Mu Qingyang, cahaya biru tiba-tiba muncul di atas kepalanya Saat cahaya biru itu muncul, itu langsung menembus kepala Mu Qingyang Mata Luo Zheng berkilat, dan dia tiba-tiba merasakan bahaya yang ekstrim Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, seorang Panglima Perang biasa tidak akan bisa membuatnya merasa seperti ini Bahkan seorang Panglima Perang biasa tidak akan menjadi ancaman baginya, apalagi seorang Panglima Perang Sosok Luo Zheng tiba-tiba mundur ketika dia merasakan bahaya yang intens ini Sementara itu, beberapa sinar hitam tiba-tiba muncul di jari Mu Qingyang Sebagai perpanjangan dari jari-jarinya, mereka tampak seperti kuku wanita Tetapi sinar hitam membuat jantung Luo Zheng berdebar Tidak peduli seberapa percaya diri Luo Zheng dalam tubuh artefak abadi Dia tidak berani membiarkan wanita ini menangkapnya Namun, Mu Qingyang jelas tidak berencana untuk membiarkannya pergi Saat dia menyerangnya, dia juga dengan panik melambaikan cakar tajam di tangannya Seperti Ling yang mengaum di hutan menghadapi mangsanya Setelah serangkaian serangan, cakar hitam yang tajam hampir mengenai Luo Zheng beberapa kali Tetapi Luo Zheng masih cukup beruntung untuk menghindarinya Namun, meskipun dia menghindari serangan langsung Mu Qingyang Dia melewatkan satu hal Bayangan Mu Qingyang masih ada di arena Saat Luo Zheng mundur ke sudut lain arena Sosok Mu Qingyang langsung turun ke bayangan Luo Zheng dan menangkapnya dari belakang Oh tidak, jika dia dicakar oleh wanita ini Dia mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati Dia memang terlalu ceroboh kali ini Dalam keadaan putus asa Roh pedang Yao Ye di tubuh Luo Zheng tiba-tiba melesat keluar Bersamaan dengan Yao Ye, pedang hitam besar yang tersimpan di cincin spasialnya muncul Saat sosok samar Yao Ye muncul Tangannya sudah berada di gagang pedang hitam besar itu Dia langsung menarik pedang hitam besar dari cincin spasial Luo Zheng dan menebas Mu Qingyang Suara mendesing Namun, Mu Qingyang tidak menghindar sama sekali Yang dia lihat hanyalah pedang besar yang muncul di depannya Dia masih dengan gigih meraihnya Tidak ada yang bisa menghentikan cahaya hitam di jari-jarinya Dengan genggaman ini, lima alur dalam tiba-tiba muncul di permukaan pedang hitam besar itu Namun, saat Yao Ye menebas pedang besar itu Mu Qingyang melihat penampilan Yao Ye Ini, Mu Qingyang tertegun sejenak Pedang besar di tangan Yao Ye akhirnya berhenti tepat di samping leher Mu Qingyang Pedang itu tidak menebas Ketika semua orang melihat pemandangan yang tiba-tiba ini Mereka langsung tercengang Apa yang terjadi di arena? Mengapa hal seperti itu tiba-tiba terjadi ketika pertempuran sedang berlangsung paling intens? Luo Zheng menghela nafas beberapa kali dan menggelengkan kepalanya Itu adalah situasi yang berbahaya sekarang Faktanya, Luo Zheng masih memiliki beberapa metode yang memungkinkannya untuk mengalahkan Moon Guardian Namun, dia tidak mau menggunakan kartu truf ini kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati Dia tidak menyangka wanita dari klan Yao Ye ini begitu galak ketika dia marah Dia hanyalah seekor kucing liar yang tidak peduli dengan hidupnya Namun, Luo Zheng tiba-tiba menyadari masalah Masalah yang sangat aneh Mengapa roh pedang Yao Ye tiba-tiba tidak mendengarkannya? Roh pedang ini selalu bertindak sesuai perintah Luo Zheng Jika Luo Zheng membutuhkannya untuk menghadapi musuh Maka dia akan mengejar musuh Jika Luo Zheng membutuhkannya untuk membela Maka Yao Ye akan berada di sisinya untuk melindunginya Baru saja, Luo Zheng hanya meminta Yao Ye untuk memblokir Mu Qingyang di saat-saat putus asa Namun, ketika Yao Ye muncul dan menebas dengan pedangnya Pedang besar di tangannya benar-benar berhenti Apa yang sedang terjadi? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu Kenapa dia tiba-tiba berhenti berkelahi? Kenapa wanita lain tiba-tiba muncul? Apakah dia juga dari klan Yao Ye? Aku merasakan aura roh pedang pada wanita itu Itu pasti roh pedang Luo Zheng Jangan bicara tentang roh pedang dulu Siapa yang bisa memberitahuku mengapa Mu Qingyang tiba-tiba berhenti bergerak? Saat semua orang membahas ini Mu Qingyang menatap kosong pada roh pedang Luo Zheng Yao Ye dan akhirnya berkata dengan lembut Raja Kemudian, dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di depan Yao Ye Masih banyak anggota klan Yao Ye di arena Pada saat ini, mereka semua berdiri dan berlutut dengan satu lutut di tengah arena Bahkan Bai Huan, yang bertanggung jawab atas kursi, juga berlutut dengan satu lutut Dia memiliki ekspresi saleh di wajahnya saat dia berlutut dengan satu lutut untuk memberi hormat Pada saat yang sama, beberapa yang mulia perang klan Yao Ye berjalan dari sisi lain arena Orang yang memimpin juga bertanggung jawab atas kursi klan Yao Ye Itu adalah Nona Mei, yang telah disebutkan Fei sebelumnya Ketika Nona Mei melihat roh pedang Luo Zheng Dia juga berlutut dengan satu lutut bersama dengan yang mulia perang lainnya dan memberi hormat ke arena Setelah Chu Fei, R menemukan roh pedang Luo Zheng Dia mengirim pesan untuk memberitahu Nona Mei untuk datang secara pribadi saat dia melacak Luo Zheng Namun, Nona Mei tidak berada di menara berdosa atau tanah suci saat itu Dia memiliki sesuatu untuk diperhatikan dan saat ini sedang menyelesaikan misi Setelah misi selesai, Nona Mei bergegas segera setelah dia menerima berita itu Fei-yer selalu berada di sisi Luo Zheng Namun, meskipun dia adalah jenderal perang, dia tidak memiliki wewenang untuk memasuki lantai 10 menara Sinful Dia hanya bisa menunggu di lantai 9 Nona Mei baru saja tiba ketika dia melihat Luo Zheng memanggil raja dari klan Yaoye Secara alami, dia harus memberi hormat terlebih dahulu Ada apa? Apa sebenarnya Luo Zheng? Itu Roh pedang Petik 2 Set Kecilkan suaramu Jangan membuat dirimu dalam masalah Lihat? Dua pemegang kursi klan Yaoye sudah mulai memujanya Jika kamu membuat marah klan Yaoye, kamu adalah daging mati Tapi bagaimana Luo Zheng bisa terlibat dengan klan Yaoye? Setelah Lord Mei dan Baihuan membungkuh, mereka berjalan menuju arena sendirian Sebenarnya, itu melanggar aturan bagi seniman bela diri di lantai 11 ke atas untuk masuk ke arena Namun, di mata kedua pemegang kursi, apa yang disebut aturan ini tampaknya hanya ada dalam nama jika dibandingkan dengan raja mereka Itu sama sekali tidak sepadan dengan perhatian mereka Raja, apakah itu kamu? Nyonya Mei bertanya dengan suara gemetar saat dia berjalan ke arah roh pedang Yaoye Luo Zheng mengerucutkan bibirnya saat melihat ekspresi gembira di wajah nona Mei dan Baihuan Melalui VIR, Luo Zheng sudah tahu bahwa roh pedangnya tampaknya terkait dengan raja tertentu dari klan Yaoye Namun, dia secara alami tahu bahwa roh pedangnya Yaoye tidak dapat berbicara Apakah ada gunanya bagi panglima perang klan Yaoye untuk begitu bersemangat? Saat Luo Zheng memikirkan ini, adegan berikutnya menyebabkan mata Luo Zheng melebar Luo Zheng mendengar roh pedangnya tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh, ini aku Nada acuh-ta'acuh roh pedang Yaoye mengungkapkan martabat tertinggi Hanya kata-kata, ini aku, yang diucapkan dengan lembut Tetapi setiap makhluk hidup yang mendengar dua kata ini langsung merasa sangat kecil dan tidak berarti Beberapa makhluk hidup tidak bisa Bai Huan dan Tuan Mei segera berlutut di depan roh pedang Yaoye dengan menjatuhkan diri Bahkan Luo Zheng, Meng Chong, Zhao Fenkin, dan yang lainnya harus mengandalkan tekad mereka untuk menahan keinginan untuk berlutut Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Luo Zheng Ini? Ini, wajah Luo Zheng penuh kejutan Mengapa roh pedang Yaoye tiba-tiba berbicara? Roh pedang terbentuk ketika seorang pendekar pedang terus mengasah kehendak pedangnya Namun, roh pedang Luo Zheng muncul dengan relatif mudah Saat dia mendaki gunung pedang pembantaian, dia terus-menerus menyerap roh pedang dari pendekar pedang lainnya Berbicara secara logis, bahkan jika dia telah menyerap banyak roh pedang, tidak akan mudah untuk mengubah mereka, itu bukan Namun, setelah dia menyerap roh pedang wanita ini dari klan Yaoye, sesuatu yang aneh telah terjadi Roh pedangnya telah langsung berubah menjadi penampilannya saat ini Namun, tidak peduli seperti apa penampilannya, dia tetaplah roh pedangnya Roh pedang bukanlah makhluk hidup Sebaliknya, itu bertindak sesuai dengan keinginannya Pada saat ini, roh pedang Yaoye telah berbicara Bagaimana mungkin Luo Zheng tidak terkejut? Tidak heran jika pedang hitam besar milik roh pedang Yaoye berhenti secara paksa di samping leher Mu Qingyang Dia memiliki pikirannya sendiri, jadi dia secara alami tidak mau membunuh anggota klannya sendiri Roh pedang Yaoye tiba-tiba menoleh dan menatap Luo Zheng dengan acuh-ta'acuh Pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura raja yang tak terbatas Seolah-olah orang seperti dia dilahirkan untuk menjadi luka di atas yang lain Dan semua makhluk hidup secara alami harus berlutut di kakinya Kamu? Kamu? Siapa kamu? Berbicara secara logis, Luo Zheng tidak akan begitu bingung tidak peduli seberapa besar situasinya Bahkan ketika dia menghadapi Dewa Langit yang hampir sempurna di talen stela dan tanda jiwa dari Master Asli Menara Sinful Luo Zheng tidak gugup, Luo Zheng memiliki kecurigaan tentang asal-usul Yaoye Secara umum, roh pedang hanya akan bertindak sesuai dengan perintah tuannya Itu agak mirip dengan boneka, menjalankan perintah sederhana dan mekanis Namun, Yaoye sendiri memiliki teknik tarian pedang yang bahkan Luo Zheng tidak bisa melihatnya Sebagai roh pedang, bagaimana ia bisa mengetahui teknik seni bela diri yang tidak pernah berhubungan dengan tuannya Ini adalah sesuatu yang bahkan Azure Dragon yang berpengetahuan tidak bisa menjelaskannya Bahkan lebih mustahil bagi Luo Zheng untuk mengetahui jawabannya Sekarang, Luo Zheng agak mengerti Roh pedang awalnya memiliki kesadarannya sendiri, atau lebih tepatnya, ia memiliki jiwa, raja, dari klan Yaoye Itu tidak terlalu sulit untuk melampirkan jiwa ke roh pedang Kembali ketika Luo Zheng pertama kali memasuki gunung pembantaian pedang Master pedang es yang dia temui telah menempatkan gumpalan jiwanya ke dalam roh pedang Namun, raja klan Yaoye ini diam-diam menempatkan jiwanya ke dalam roh pedang Bahkan dengan persepsi Luo Zheng saat ini, dia tidak bisa merasakannya sama sekali Bahkan jika Luo Zheng tidak bisa merasakannya, mungkinkah Azure Dragon tidak merasakannya sama sekali Melihat roh pedangnya, Luo Zheng tergagap ketika dia bertanya siapa dia Sword Spirit dengan tenang menatap Luo Zheng dan menjawab Namaku bukan Yaoye Namaku, Sun Nama satu kata Luo Zheng mengedipkan matanya Di baris pertama Talensteller, ada dua orang dengan hanya satu kata nama Satu disebut, Api Dan yang lainnya disebut, Tebing Manusia jarang menggunakan nama satu kata karena nama keluarga mereka Mungkin, Api, dan Tebing, berasal dari klan Yaoye Namun, ada banyak klan di alam atas Dia tidak yakin bahwa kedua orang itu berasal dari klan Yaoye Mungkin klan lain juga menggunakan nama satu kata Kenapa kamu roh pedangku? Emosi Luo Zheng perlahan menjadi tenang Setidaknya roh pedang tidak memiliki banyak permusuhan terhadapnya Saya tidak bisa menjelaskan ini kepada Anda sekarang Saya ingin Anda pergi ke tanah suci klan Yaoye Setelah Sun selesai berbicara Dia berbalik menghadap Nona Mei dan Bai Huan Apa nama tanah suci Anda? Peringkat apa itu? Petik 2 Lady Mei menjawab dengan wajah penuh hormat Rajaku, tanah suci kita di benua dewa laut disebut tanah suci bulu langit Ini adalah tanah suci peringkat 7 Karena Liu Yu, seorang jenius yang luar biasa Tanah suci bulu langit telah dipromosikan ke sekte peringkat 7 Itu adalah satu-satunya tanah suci peringkat 7 di benua dewa laut Jika tanah suci setan kembar ras iblis digabungkan Mereka akan sedikit lebih kuat dari tanah suci bulu langit Mereka juga bisa dianggap sebagai tanah suci peringkat 7 Namun, apakah itu tanah suci setan teror atau tanah suci setan api Mereka hanya bisa dianggap sebagai tanah suci peringkat 6 puncak Adapun tanah suci hati ungu umat manusia Itu kira-kira setara dengan sekte peringkat 5 puncak dalam hal kekuatan dan fondasi Namun, karena menara dosa Ia memiliki beberapa monster tua di alam laut surgawi Sehingga hampir tidak dapat dianggap sebagai tanah suci peringkat 6 Namun, itu hanya bisa dianggap sebagai salah satu tanah suci peringkat 6 terlemah Tidak buruk untuk dapat berkembang menjadi tanah suci peringkat 7 Di tempat yang tandus seperti itu Bawa aku ke sana sekarang, kata Sun dengan nada tenang Tetapi ada otoritas yang tidak perlu dipertanyakan dalam suaranya Alasan dia mengundang Luo Zheng ke tanah suci balap malam iblis adalah karena dia masih roh pedang Luo Zheng Namun, dia tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan untuk bersembunyi di dalam roh pedang ini Bahkan Luo Zheng dan Azure Dragon tidak bisa mendeteksinya Rajaku, kami dengan senang hati melayani Anda Jawab Lord Plum dan Baihuan serempak Di mata semua anggota klan iblis malam, raja adalah eksistensi tertinggi Bahkan jika Sun memerintahkan Lord Plum dan Baihuan untuk bunuh diri di tempat Mereka tidak akan berani ragu, apalagi permintaan Sun untuk membawa mereka ke tanah suci Meskipun Demon Knight Rache adalah ras yang tertib dan tidak memiliki banyak tabu atau tabu Konstruksi dan sistem kepercayaan seluruh ras berputar di sekitar patung jiwa tiga raja Tunggu, suara yang dalam dan bergema terdengar Itu Meng Chong Meng Chong benar-benar bingung dengan adegan ini Dia merasa bahwa dia telah memberikan wajah Demon Knight Rache dengan membiarkan jenius tingkat dewa mereka, Mu Qingyang Apakah Mu Qingyang bisa mengalahkan Luo Zheng atau tidak? Meng Chong akan membunuh Luo Zheng ketika saatnya tiba Naskah ini sudah ditulis dalam pikiran Meng Chong, tapi apa yang terjadi? Mengapa Mu Qingyang tiba-tiba berlutut di tengah pertarungan? Kemudian, seorang raja tiba-tiba muncul di Demon Knight Rache dan ingin membawa Luo Zheng bersamanya Bagaimana dia, Meng Chong, membiarkan hal seperti itu terjadi? Melihat sosok seperti gunung Meng Chong menghalangi jalannya, Sun meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya, ada apa? Aku tidak peduli raja macam apa kamu ini, kata Meng Chong tegas Kemana pun kamu pergi tidak ada hubungannya dengan Demon Rache ku Bocah itu, kamu harus tinggal Meng Chong tidak mengerti posisi Sun di hati Demon Knight Rache Meskipun sikap Sun luar biasa, dan bahkan Meng Chong merasa rendah diri ketika dia berdiri di depannya Di dunia dimana kekuatan berkuasa, kekuatan Sun tidak cukup untuk membuat Meng Chong merasa khawatir Luo Zheng adalah seseorang yang harus dibunuh oleh Meng Chong, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Luo Zheng pergi dengan selamat? Kurang ajar, kamu mencari kematian, suara Meng Chong baru saja memudar ketika siluet Bai Huan dan Lord Mei melayang ke kiri dan kanannya Dua pemegang kursi dari Demon Knight Rache tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang Meng Chong Baik Bai Huan atau Lord Mei tidak akan dirugikan melawan Meng Chong Kelopak putih muncul di tangan Bai Huan Jari-jarinya yang halus dan lembut mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dia melambaikannya ke kepala Meng Chong Sebuah pedang pendek hitam melompat dari tangan Lord Mei, dan dia menusukkannya ke Meng Chong Kamu, wajah Meng Chong dipenuhi amarah Keputusan Meng Chong untuk mengabaikan aturan menara berdosa dan menyerang Luo Zheng secara langsung sudah menjadi masalah besar Sangat mungkin bahwa menara berdosa, yang telah distabilkan dengan susah payah, sekali lagi akan jatuh ke dalam kekacauan Karena itu, bahkan Meng Chong harus sangat berhati-hati Namun, Meng Chong tidak menyangka bahwa dua pemegang kursi klan Malam Iblis akan mengabaikan aturan dan menyerangnya karena satu kalimat darinya Di puncak menara Sinful, pemegang kursi akan berdebat satu sama lain setiap tahun untuk menentukan peringkat kursi Di antara 128 pemegang kursi, ada perbedaan kekuatan Namun, perdebatan hanya perdebatan Jika mereka bertarung di sini, kemungkinan besar itu akan mengarah pada pertempuran besar antara pemegang kursi Bahkan Meng Chong tidak berani menyerang pemegang kursi lain di sini, terutama pemegang kursi klan Malam Iblis Tentu saja, Meng Chong tidak memiliki banyak keberatan terhadap ras yang lemah seperti ras manusia, yang hanya menempati empat kursi Bang, uh, dalam keadaan panik, Meng Chong mengayunkan tinjunya ke Baihuan dan Lord Mei Di antara 128 pemegang kursi, kekuatan Meng Chong berada di peringkat ke-45, kekuatan Baihuan berada di peringkat ke-42, dan kekuatan Lord Mei berada di peringkat ke-37 Akan sangat sulit bagi Meng Chong untuk menghadapi salah satu dari mereka sendirian, apalagi Baihuan dan Lord Mei bekerja sama Tinju Meng Chong nyaris tidak melarutkan serangan Baihuan Dia menjentikan jarinya dengan ringan dan menggunakan tinjunya yang lain untuk memaksa Lord Mei kembali Namun, dia masih terluka oleh niat pedang dari belati Lord Mei Setelah mundur beberapa langkah, bahu kanan Meng Chong mengeluarkan suara, pop, dan aliran darah coklat menyembur keluar Meng Chong mengulurkan tangannya untuk menutupi bahunya Ada kekuatan khusus di belati Lord Mei yang bisa menunda penyembuhan luka Karena itu, bahkan jika Meng Chong menutupi lukanya, dia tidak bisa menghentikan pendarahannya Kamu, apakah klan monster malam mencoba memulai perang dengan klan iblis kita? Wajah Meng Chong penuh dengan kemarahan dan kebingungan Apakah dua orang dari klan monster malam ini gila? Mengapa mereka menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun? Apa latar belakang wanita bernama Smokey itu? Siapapun yang menghina raja kita harus mati, kata Bai Huan dengan suara berat Bahkan jika kita harus membayar mahal untuk melenyapkan tanah suci iblis kembarmu, lalu bagaimana? Tuan Mei juga berkata, gila, mereka semua gila Klan monster malam penuh dengan orang gila Pikiran ini terus bergema di benak Meng Chong Pada saat ini, hati Meng Chong dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyetujui permintaan Mu Qingyang Dia akan membiarkannya menantang Luo Zheng dan membunuhnya Sayangnya, Meng Chong bukan seorang utusan, jadi dia tidak bisa memprediksi ini Faktanya, bahkan Luo Zheng tidak dapat memprediksi ini Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Karena subscribe itu gratis, bye